Kedutaan Jepang membantah bahwa warganya dievakuasi dari Indonesia akibat lonjakan kasus COVID-19. Menurut Kedutaan Jepang, mereka kembali ke Jepang untuk mengikuti program vaksinasi warga yang tinggal di luar negeri dan nanti akan kembali lagi ke Indonesia. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, sekitar 20 ribu warga negara Jepang berada di Indonesia. Selama pandemi, 360 warga negara Jepang di Indonesia terinfeksi COVID-19 dan 14 diantaranya meninggal dunia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, mengklarifikasi evakuasi sejumlah warga negara Jepang di Indonesia yang kembali ke Jepang pada Rabu 13 Juli lalu. Bahwa perjalanan tersebut atas inisiasi beberapa perusahaan Jepang, di mana sejumlah warga negara Jepang akan mengikuti program vaksinasi di Jepang pada Agustus mendatang. Jadi, ada beberapa beberapa orang yang ingin mencoba di dalam program ini. Dan untuk mencoba, mereka akan kembali ke Jepang untuk berhubungan japan, akan kembali 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 kembali. Dan akan kembali 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 kembali. Dan dengan mencoba, saya rasa, kita bisa menguruskan kebunan yang berpapalat di Indonesia telah mencoba di sini. Jadi, peringkannya kami berkumpulasi di Indonesia masih keras. Dan tidak ada evakuasi atau hati yang ada di sini.